Presiden Jokowi Dodo resmi membuka konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN di Nusa Tenggara Timur. Setelah menyampaikan pidato pembukaan, Presiden Jokowi mempersilahkan Perdana Menteri Timor Leste menyampaikan pandangan. Perdana Menteri Timor Leste Taur Matan Ruak menyampaikan terima kasih karena telah diundang pada KTT ke-42 ASEAN. Menurutnya, keikut sertaan Timor Leste pada KTT saat ini sangat penting untuk menjadi anggota ke-11 ASEAN. Adapun saat ini Timor Leste saat ini mendapatkan status sebagai pengamat. Taur Matan mengatakan, Timor Leste akan memenuhi seluruh kewajiban untuk menjadi anggota penuh ASEAN. Selain itu, Timor Leste terus mendukung dan menjalankan berbagai hal sesuai dengan aturan-aturan internasional. Timor Leste juga berkomitmen untuk mendukung tujuan ASEAN yang terbuka, transparan, dan inklusif. Di samping itu, Timor Leste mendukung kesatuan ASEAN dalam suatu arsitektur kawasan yang berevolusi dan menegakkan multilateralisme. Serta menanggapi tantangan keamanan dan menjalankan prinsip ASEAN melalui pembangunan institusi dan penghormatan norma serta hukum internasional. Terima kasih telah menonton!